Terima kasih Romo, selamat malam Monsinyu, selamat malam Romo, selamat malam Sustar, selamat malam teman-teman Terdaki dokter rawat bidang SKN analis dan peseling Evaluasi hasil kegiatan bakses kita hari ini Jumlah pasien yang terlayani dokter marintan 47 pasien, dokter wahi 86, dokter rudok pasien kandungan 36 Kemudian dokter rudok tambahan 13 pasien umum, dokter alek 126 pasien kacamata Total pasien terlayani hari ini 308 orang Untuk pemakaian stik, hari ini pemakaian stik kita 14 botol Jadi stok akhir stik kita yang masih ada masih 38 botol untuk sediaan penggunaan bakso selanjutnya Monsinyur, para pastor, pastor abu, pastor yei, suster, suster Eli, suster Galiana Dan teman-teman dokter, perawat, bidang, peseling, analis dan semua yang terlibat Serta kaum ada beberapa awam yang berhati sama untuk melayani di bidang kesehatan Pertama-tama terima kasih atas jeripaya kita Hingga sore hari ini jam, tadi berakhir jam 6 Tengah 6 Tengah 6 kita bisa merampungkan semua pasien yang berdaftar Ada yang ditolak enggak ya? Enggak ada, malah ada yang kita sudah kemak masih ada yang datang kita layani Untuk itu semua, atas nama pengurus, Ibu Vita, saya dan teman-teman Mengucapkan terima kasih Juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Puskupan Untuk bisa bersama-sama lagi Melakukan bakti sosial Dan kira-kira di waktu-waktu yang datang Kepercayaan itu mungkin masih bisa diberikan lagi Sehingga kami boleh bersama-sama Program-program yang dicanangkan Ibu Vita, Ibu Vita, untuk kami dari bidang kesehatan Untuk bersama-sama Ikut berpartisipasi Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang Kekurangan yang kita sudah Jadi tiap kali ada bakso Kita akan Pertemuan, review Apa kekurangan-kekurangan Kemudian di waktu-waktu yang akan datang Kita bisa meminimalkan semua kemungkinan Atau kekurangan-kekurangan itu Sehingga Dengan jumlah Peserta Pemeriksaan kesehatan Dengan jumlah yang banyak Pasien-pasiennya kita masih bisa Melayani Sehingga tidak ada Tidak ada Keluhan Dengan Keterlibatan kita Walaupun Keterlibatan kita ini pada akhirnya Agak berkurang jumlah tenaga Terutama teman-teman dokter yang 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 terlibat Kita tidak tahu Selama ini dua kali Dua kali acara Baksos Teman-teman dari dokter Isit Termasuk dokter Wahyu sudah dua kali Terima kasih Karena November ini sudah selesai Masa tugas Sehingga Ya kalau di Baksos berikutnya Mudah-mudahan Ada teman-teman dokter yang Perkantian Sehingga kita Saya bisa Komunikasi Sehingga bisa ikut lagi Karena ini sudah Periode kedua Yang lalu juga Waktu disekatak Sama Segah Segah Yang sebagainya Itu kelompok yang lain Mudah-mudahan Kedepannya Kita masih bisa bersama-sama Bersatu hati untuk Memberi diri Pada kegiatan-kegiatan Kesehatan ini Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Selanjutnya Sapaan Tuhan rumah Mulia Kan Monsenior Bapak Uskuk Pastor Karasuster Dan Dokter Dokter Serta Teman-teman Nakes Saya mewakili Pastor Peroki Mau mengungkapkan Apa ya Perasaan 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 Jujur Saja Kesan Yang muncul Ketika Mengikuti Dan mengalami Sendiri Kegiatan Bakti Sosial Ini Rasa-rasanya Seperti Apa ya Seperti Sangat Bersyukur Begitu Dengan Kehadiran Anda Semua Disini Karena Saya Termasuk Orang Baru Tetapi Saya Bisa Melihat Antusias Baik Teman-teman Maupun Umat Yang ada Disini Karena Sejauh Yang Saya Dengar Ini Baru Pertama Kali Disini Dan Ini Adalah Pengalaman Pertama Kami Khususnya Dalam Bakti Sosial Mengenai Pelayanan Medis Secara Gratis Dan Itu Sungguh Sangat Membantu Kami Dan Kami Sangat Terbantu Dengan Kehadiran Teman-teman Yang ada Disini Dan Kami Tahu Perjuangan Anda Semua Dari Tempat Yang Sangat Jauh Lalu Datang Kemari Dengan Jalan Yang Bagus Saya Tahu Karena Ada Yang Sampai Sini Jalannya Seimbang Itu Sungguh Sungguh Memuatkan Kami Dengan Perjuangan Pelayanan Disini Bahwa Kami Merasa Bahwa Kami Tidak Sendirian Karena Kami Mengalami Bahwa Jarak Antara Peruki Kami Dengan Peruki Teman Yang Lain Itu Cukup Jauh Sehingga Merasa Disapa Oleh Dari Peruki Lain Itu Dari Teman-teman Dari Peruki Lain Itu Kadang Terlalu Jauh Jarak Tetapi Ketika Anda Hadir Disini Kami Sungguh Merasa Ini Berkat Bagi Kami Dan Itu Nyata Sama Seperti Yang Dikatakan Bapak Uskup Tadi Dalam Khutbah Bahwa Iman Kita Itu Tidak Hanya Sampai Di Doa Pribadi Tetapi Harus Sampai Pada Tindakan Kasih Yang Nyata Itu Sungguh Sungguh Kami Rasakan Hari Untuk Itu Tadi Dikatakan Sebagai Tuan Rumah Saya Sungguh Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Bantuan Pemberian Diri Pengabdian Dan Pelayanan Anda Semua Disini Dan Kami Mungkin Tidak Bisa Membalas Dengan Materi Tapi Kami Sebagai Pastor Rumah Dini Akan Selalu Membuahkan Anda Semua Dalam Kerjaan Pelayanan Anda Semua Disini Dan Yang Kedua Permohonan Maaf Karena Saya Yakin Ada Banyak Sekali Kekurangan Sana Sini Mengenai Pelayanan Kami Mengenai Fasilitas Fasilitas Kami Ada Banyak Sekali Kekurangan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Atas Segala Kekurangan Atau Ketidak Kemamanan Anda Dapat Melayang Disini Tapi Lebih Daripada Itu Semua Semoga Apa Yang Ada Sekarang Itu Menjadi Kesempatan Untuk Melayani Untuk Berbuat Baik Lebih Baik Lagi Untuk Kedepannya Dan Besar Harapan Kami Bahwa Kegiatan Yang Seperti Ini Selalu Dilanjutkan Mungkin Juga Dialami Pengalaman Parogi Parogi Lain Dan Itu Sungguh Menjadi Keseksian Iman Bagi Kita Yang Melayani Disini Itu Saja Dari Saya Dan Saya Mengucapkan Akhir Kata Terima Kasih Kesempatan Yang Diberikan Sebagai Bagian Dari Rantaian Kegiatan Kita Yang Kita Mulai Para Dokter Juga Rawa Dan Penaga Medis Yang Telah Berpartisipasi Pertama Kami Mengucapkan Terima Kasih Untuk Kesediahannya Terutama Untuk Kali Yang Kedua Kami Menghadiri Dan Melihat Apa Yang Telah Dilakukan Melalui Perdaki Ketika Ketika Mengadakannya Di Tanjung Guru Cerita Yang Sampai Sekarang Masih Terus Dilaporkan Kepada Saya Adalah Berasa Sukuh Dan Terima Kasih Mereka Karena Untuk Pertama Kalinya Mereka Mendapat Penjelasan Mengenai Penyakit Yang Mereka Demikah Dan Sentuhan Kemanusiaan Itu Tidak Didapat Melalui Pelayanan Pendaki Ada Banyak Mungkin Rumah Sakit Dan Penyakit Medis Tetapi Dalam Praktif Pengalaman Mereka Di Tempat Itu Banyak Sekali Yang Seringkali Diberi Resep Obat Tanpa Mengerti Apa Yang Menjadi Penyakit Mereka Tidak Ada Banyak Dialog Dengan Pasien Sehingga Sudahnya Mereka Banyak Yang Follow Up Apa Yang Direkomendasikan Dan Mungkin Waktu Itu Ada Keterpatasan Obat Ada Yang Harus Mengadakan Intervensi Medis Dan Semua Sangat Membantu Untuk Orang Orang Yang Sederhana Dan Juga Yang Berasal Dari Situasi Pendidikan Dan Juga Seringkali Kesulitan Untuk Akses Kesehatan Dan Pelayanan Maksimal Karena Itu Kita Berharap Bahwa Pengumpulan Masa Memang Sudah Tepat Juga Diadakan Berkaitan Juga Misalnya Dengan Kunjungan Kami Ke Daerah Pelayanan Seperti Yang Ditepatkan Dulu Di Tanjung Hulu Sekarang Di Domari Dan Dan Masih Kita Pikirkan Seperti Tadi Sudah Direncahkan Bukan Soal Jumlahnya Tetapi Mungkin Soal Kualitas Dan Relevansinya Yang Terkait Dengan Pelayanan Ada Satu Tempat Yang Masih Depending Pelaksanaan Prismanya Itu Di Sebakis Ini Bagian Perbatasan Digunakan Itu Di Kelapa Sawit Saya Tidak Tau Tindak Itu Tersediaan Medis Seperti Apa Tapi Mereka Memang Kebanyakan Di Kelapa Sawit Itu Daerah Pastor Antonio Di Kelapa Perhatian Juga KTT Sendiri Yang Tahun Ini Mendapat Tempat Sebagai Perhatian Untuk Menerima Salit Misi Tahun Solidaritas Misi Jadi Mereka Juga Mempunyai Kumpulan Yang Sangat Solit Juga Kami Tertemu Dengan Bupatinya Dan Salah Satu Keluhan Adalah Tingkat Vaksinasi Di Kelih Tidak Tinggi Sehingga Selain Soal Vaksin Mereka Juga Pasti Pelayanan Pelayanan Dasar Sangat Menurutkan Dan Saya Tahu Mengapa Tidak Tinggi Karena Yang Ribut Untuk Vaksin Pertama Kedua Kan Kita Yang Sering Naik Pesawat Mereka Jalan Kalau Kami Naik Sungai Terahul Lewat Sin Kan Tidak Terus Vaksin Duduk Pergi Keladang Kebatu Barah Ke Kepasawit Ya Tidak Ada Yang Untuk Diskuin Vaksin Pertama Kedua Mau Bera Mobil Jadi Pelayanan Untuk Mereka Akan Terkait Juga Dengan Situasi Mereka Dan Malah Lagi Adalah Dari Saya Dengar Kekurangan Beberapa Hal Yang Terkait Itu Mungkin Nanti Bisa Disini Bisa Dikanya Mereka Kacamata Saya Masih Mempuny Top 700 Jadi Kita Masih Di sana Dan Nanti Supaya Pak Saya Mau bilang Pak Sir Alex Yang Memberikan Itu Kemarin Terpending Untuk Datang Dengan Tim Timnya Yang Spesialis Mata Itu Karena Takut Covid Jadi Kita Masih Akan Bersinergi Karena Pasti Kalau Di lapangan Mereka Akan Belajar Dari Dr. Alex Sone Banyak Dibanding Mereka Yang Dengan Segala Hal Dari Jakarta Kesini Jadi Ini Akan Kita Hubungi Lagi Karena Kemarin Yang 300 Itu Hanya Diti Lewat Tim Penggerak Misi Yang Datang Sedip Bagasinya Saya bilang Tolong Di bawah Tapi Mereka Akan Masih Mengirim Lagi 700 Untuk Nanti Pelayanan Di Berbagai Tempat Tidak Tadi Juga Kita Minta Untuk Diberikan Juga Semacam Sertifikat Sebagai Apa Namanya Penghargaan Karena Mereka Ikut Ambil Bagian Juga Dalam Raksos Yang Terakhir Ini Di Tumar Dengan Demikian Saya Walaupun Melihat Bagaimana Para Dokter Tenaga Medis Ini Sudah Berjuan Dengan Penuh Semangat Dan Akhirnya Juga Kelelahan Mudah-mudahan Nanti Dokter Bagaimana Pas Ragus Itu Bisa 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 Mereka Merawat Bagaimana Dokter Dan Itu Bisa Besok Kembali Dengan Penuh Senyuman Kalau Yang Sudah Dengan Pasangan Masa Tanya Tanya Tapi Yang Tidak Mereka Tanya Itu Di Apakah Di Dumar Yang Seperti Ini Benar-benar Bisa Mengambil Lagi Tenaga Sebelum Nanti Kita Kembali Dan Dengan Demikian Menambah Energi Dan Semangat Saya Yakin Mereka Yang Tadi Di Obati Juga Banyak Mendoakan Kita Semua Yang Sudah Terlibat Di Tempat Ini Akhirnya Kita Mengucapkan Terima Kasih Ke Tuhan Rumah Baksud Lain Mont Dan Robo Jepri Yang Ada Di Sini Yang Memang Memawati Duliaskan Walaupun Tadi Tendanya Robo Oleh Amin Tapi Dengan Berbagai Cara Mereka Telah Memperbaikinya Dan Mau Direpotkan Karena Tidak Mudah Juga Untuk Merangkai Rangkaian Acara Selain Berletakan Batu Ada Juga Pemberkatan Gereja Masih Menikirkan Juga Mengenai Mereka Yang Tidak Berlawak Ini Terima Kasih Untuk Kesediahannya Mudah-mudahan Ini Juga Masih Dilanjutan Dan Semoga Nanti Pelayanan Di Perdaki Ini Dapat Berkelanjutan Yang Terakhir Saya Mengucapkan Apresiasi Kepada Pengurus Di Perdaki Karena Ini Suatu Kesetiaan Yang Kreatif Karena Dalam Daringan Perdaki Mengumpulkan Tenaga Milis Ini Bukan Sebetulnya Bidang Tugas Yang Paling Pokok Tetapi Di Kusupan Tanjung Selor Ini Menjadi Suatu Gerakan Yang Mengarah Ke Pastoral Makanya Kita Menempatkan Seorang Pastor Untuk Menjadi Moderator Moderator Dan Juga Seperti Pastor Agus Menjadi Animator Untuk Memberi Semangat Karena Ini Bagian Yang Memang Harus Menjangkau Banyak Orang Banyak Tenaga Lainnya Juga Kedepan Bisa Terlibat Untuk Semakin Memfokuskan Kerayaan Yang Terbuka Untuk Semua Tidak Hanya Untuk Orang Katolik Tetapi Untuk Semua Yang Mendapat Informasi Untuk Tidak Situ Mudah Mudah Nanti Kedepan Di Beberapa Tempat Ini Dapat Dik Terima Kasih Untuk Semua Pengorbanannya Dan Semoga Semangatnya Tetap Ternyala Tuhan 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 Terima Tuhan 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 Terima Tuhan Terima Tuhan Tuhan Tuhan